Selamat pagi Bapak Ibu. Anggota pelkat PKL UGPIB dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa di program Dewan PKL UGPIB. Saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama pagi tanggal 23 Februari 2022. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Odri Sehertian, Bendahara Dewan PKL UGPIB, Masa Bakti 2021-2025. Salam kenal Bapak Ibu. Jangan kamu berhubung. Takut Tuhan adalah Jika Ia hadir, Padai pun reda. di tengah Jopang Ia kau pegang. Oleh kuasanya, Pasti kau akan menang. Tuhan, Tuhan, Tuhanmu tinggalkan di kau. Tuhanmu tinggalkan di kau, Ia tetap peserta. Tuhan. Tuhanmu tenggalkan di kau, Ia tetap beserta Mari berdoa sebelum membaca bagian dari firman Tuhan Yang ada di dalam Alkitab dan uraian renungannya Bapak Maha Kasih Kami berterima kasih kepadamu Karena Bapak telah menjaga Menjauhkan kami dari mara bahaya Sewaktu kami beristirahat Dari malam hingga pagi ini Sebelum kami melanjutkan aktivitas di hari ini Kami mau mendasarkannya Dengan membaca sebagian dari firmanmu Dan uraian renungannya Berfirmanlah Kami telah siap merenungkan firmanmu Demikian permohonan kami Hanya di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bacaan Alkitab Dari Yosua Fasal 8 Ayat 1-13 Yang menyatakan Kemudian berfirmanlah Tuhan Kepada Yosua Janganlah takut Dan janganlah tawar hati Bawalah seluruh tentara Dan bersiaplah Majulah ke Ai Ketahuilah Aku serahkan kepadamu Raja negeri Ai Rakyatnya Kotanya Dan negerinya Dan haruslah kau lakukan Kepada Ai dan rajanya Seperti yang kau lakukan Kepada Yeriho dan rajanya Hanya barang-barangnya Dan ternaknya Boleh kamu jarah Suruhlah orang bersembunyi Di belakang kota itu Lalu bersiaplah Yosua Beserta seluruh tentara Untuk pergi ke Ai Yosua memilih 30 ribu orang Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Mereka disuruhnya pergi Pada waktu malam Dan kepada mereka Diperintahkannya Katanya Ketahuilah Kamu harus bersembunyi Di belakang kota itu Untuk menyerangnya Janganlah terlalu jauh Dari kota itu Dan bersiap-siaplah Kamu sekalian Aku Dan semua orang Yang bersama-sama dengan aku Akan mendekati kota itu Apabila mereka keluar Menyerbu kami Seperti Yang pertama kali Maka kami akan melarikan diri Dari hadapan mereka Jadi Mereka akan keluar Menyusul kami Sehingga kami Memancing mereka Jauh dari kota itu Sebab Mereka akan berkata Orang-orang itu Melarikan diri Dari hadapan kita Seperti yang pertama kali Jika kami Melarikan diri Dari hadapan mereka Maka Kamu harus bangun Dari tempat Persembunyianmu itu Untuk Menduduki kota itu Dan Tuhan Allahmu Akan menyerahkannya Kedalam tanganmu Segera Setelah kamu Merebut kota itu Haruslah kamu Membakarnya Sesuai dengan Firman Tuhan Kamu harus Melakukan Semuanya itu Ingatlah Itulah Perintahku Kepadamu Demikianlah Yosua Menyuruh mereka Pergi Lalu Berjalanlah Mereka Ketempat Persembunyian Dan Tinggal Di antara Betel dan Ai Di sebelah Barat Ai Tetapi Yosua Bermalam Di tengah-tengah Rakyat Pada Malam itu Keesokan Harinya Yosua Bangun Pagi-pagi Lalu Diperiksanyalah Barisan Bangsa itu Dan Berjalan Iyah Maju Beserta Para Tua-tua Orang Israel Di depan Bangsa itu Ke Ai Juga Seluruh Tentara Yang bersama-sama Dengan dia Berjalan Maju Mereka Maju Mendekat Lalu Sampai Ketentangan Kota itu Kemudian Berkemahlah Mereka Di sebelah Utara Ai Sehingga Lembah itu Ada Di antara Mereka Dan Ai Yosua Telah Mengambil Kira-kira 5.000 Orang Lalu Disuruhnya Mereka Bersembunyi Di antara Betel Dan Ai Di sebelah Barat Kota itu Beginilah Rakyat itu Diatur Seluruh Tentara itu Di sebelah Utara Kota Dengan Barisan Belakang Di sebelah Barat Kota Pada Malam itu Berjalanlah Yosua Melalui Lembah Itu Demikian Pembacaan Alkitab Alleluya Judul Renungan Syarat Memperoleh Kemenangan Jika kita Gagal Di dalam Kerja Dan Pelayanan Baik Sebagai Pribadi Keluarga Pun Persekutuan Padahal Sudah Mengatur Semuanya Dengan Baik Maka Jangan Cepat Berputus Asa Kita Perlu Berdoa Dan Bertanya Kepada Tuhan Serta Mengoreksi Diri Mungkin Ada Kesalahan Atau Dosa Yang kita Anggota Keluarga Atau Anggota Persekutuan Lakukan Jika Kita Temukan Maka Yang Melakukan Kesalahan Mesti Meminta Ampun Pada Tuhan Jangan Melibatkannya Lagi Di dalam Kerja Layan Yang kita Lakukan Yosua Dan Bangsa Israel Dikalahkan Oleh Raja Ai Dan Para Tentaranya Ketika Pertama Kali Mereka Menyerang Kota Ai Ini Disebabkan Oleh Dosa Dan Kejahatan Akan Ia Mengambil Dan Menyembunyikan Barang Berharga Yang Dikhususkan Kepada Tuhan Tuhan Murka Setelah Akan Dan Seisi Keluarganya Dibinasakan Di Lembah Akor Barulah Surut Murka Tuhan Yosua Kembali Diperintahkan Tuhan Untuk Maju Dan Mengalahkan Ai Pasukan Israel Dibagi Dua 30.000 Pahlawan Gagal Perkasa Bersembunyi Di Belakang Kota Ai Sedangkan Yosua Bersama 5.000 Tentara Memancing Raja Ai Dan Tentaranya Untuk Keluar Dan Mengejar Mereka Seperti Pertama Kali Saat Dikalahkan Ketika Raja Dan Tentara Ai Mengejar Yosua Beserta Tentaranya Lari Raja Dan Tentara Ai Yang Terpancing Terus Mengejar Yosua Maupun Tentaranya Barisan Besar Yang Bersembunyi Di Belakang Kota Lalu Memasuki Kota Ai Dan Menghancurkannya Strategi Itu Disampaikan Oleh Tuhan Dan Yosua Mematuhinya Jika Kita Bersih Dari Kejahatan Dan Dosa Maka Tuhan Akan Menyampaikan Hal-hal Yang Ajaib Termasuk Strategi Terbaik Untuk Mengalahkan Tantangan Serta Musuh Kita Akhirnya Menjadi Berhasil Dalam Segala Usaha Yang Dikerjakan Karena Itu Jangan Biarkan Kejahatan Dan Dosa Seseorang Merusak Kerja Pun Usaha Layan Kita Selesaikan Dengan Meminta Ampun Pada Tuhan Maka Dia Akan Memberi Kita Kemenangan Dalam Segala Hal Mari Kita Nyanyikan Baik Kedua Walau Badai Tuhan Harus Kau Tentu Walau Kesusahan Pengalaman Namun Namun Janji Tuhan Manis Bunyinya Janganlah Kau Takut Aku Tetap Beserta Tuhan Tidak Pernah Tidak Tidak Pernah Tuhan Tinggalkan Jika Ia Tetap Beserta Beserta Oh Tidak Pernah Tidak Pernah Pernah Tidak 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 Beserta Mari kita berdoa Bapak Mahakasih, kami telah membaca Alkitab dan uraian renungannya Firmanmu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami Dan kami mau berjalan di bawah terang firmanmu Kami mau berdoa kepadamu untuk pengurus pelkat PKLU GPIB Dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan yang telah engkau percayakan kepada mereka Karuniakanlah mereka hikmat yang berasal daripadamu Agar dapat menyelesaikan program kerja yang telah diprogramkan Juga kemampuan menyusun program kerja yang bermanfaat bagi anggota PKLU Kami mau berdoa kepadamu untuk Majlis Sinode GPIB Dalam mengerjakan tugas tanggung jawab dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka Karuniakanlah mereka hikmat untuk memimpin Bahtera GPIB Dengan penuh kasih, tanggung jawab dan sukacita Juga dalam mempersiapkan pelaksanaan persidangan Sinode Tahunan Pada tanggal 7 sampai 9 Maret 2022 Inilah doa-doa yang kami bawa dan sampaikan kepadamu ya Tuhan Dalam pengasihanmu kami mohon Dengarlah doa kami Peliharlah kami Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Amin Selamat menikmati